Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Stanley yang merupakan seorang pemandu atau pencari bakat di dunia olahraga basket profesional NBA. Dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dari satu negara ke negara lain sudah dia lewati hingga akhirnya dia selesai menyeleksi pemain-pemain yang layak dipertimbangkan untuk bergabung di klub yang dia urus bernama Seven Sixers. Siang itu Stan dan rekan kerjanya melakukan sebuah meeting yang dipimpin langsung oleh bos mereka bernama Rex. Di sini mereka mendiskusikan tentang Hess yang ingin direkrut oleh anak dari Rex yang bernama Vince. Vince menilai Hess layak untuk bergabung, namun Stan menilai bahwa Hess kurang layak karena meskipun jago bermain basket, tapi dia orang yang egois dan tidak bisa bekerja sama dengan tim. Namun di sini Vince tetap mempertahankan pendapatnya yang membuat Stanley malas untuk berdebat dan membiarkannya melakukan apa maunya karena Vince adalah anak bos. Sepulangnya dari rapat di tempat parkir, Rex memanggil Stanley dan mengajaknya mengobrol di dalam mobilnya. Di sini Rex berkata bahwa dia tidak mau merekrut Hess karena dia lebih percaya pada penilaian Stanley dibanding Vince. Namun di sini Rex berkata bahwa dia tidak suka dengan cara Stanley yang menyerah saat berdebat dengan Vince. Dan Stanley pun meminta maaf. Setelahnya ternyata Rex membawa Stan ke kantor pelatihan yang mana ternyata di sini Rex menaikkan jabatan Stanley menjadi asisten pelatih setelah 9 tahun mengabdi menjadi pencari bakat di tim ini. Di sini Stanley sangat bahagia dan berterima kasih pada Rex dan Rex pun memberi nasihat pada Stanley untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Stanley pun pulang dan sampai ke rumah. Dia menceritakan kabar kenaikan jabatannya ini kepada sang istrinya yang bernama Teresa dan mereka pun bersuka cita di sini. Di malam harinya Stanley mengantarkan putrinya yang bernama Alex untuk pergi mejeng. Di perjalanan Stan menunjukkan sebuah video viral pada Alex tentang seorang legenda basket yang bernama Dr. J sahabatnya Stanley yang masih bisa melakukan slam dunk di usia 63 tahun. Setelah mengantarkan putrinya di dalam mobil Stan mendapatkan kabar dari radio bahwa bosnya yaitu Rex ternyata baru saja meninggal dunia. Dan kebahagiaan yang baru saja dia dapat kini berubah menjadi kesedihan. Stan pun datang ke rumah Rex dan mengucapkan bela songkawanya kepada Kate yang merupakan sahabat Stan sekaligus putri dari Rex. Di sini Kate mengatakan bahwa sepeninggalan Rex klub basket Sixers kini sepenuhnya dikendalikan oleh Vince dan Kate akan tetap menjadi anggota dewan dalam tim. Singkatnya waktu pun silih berganti Vince yang kini sudah menjadi ketua kembali meneruskan ambisinya untuk merekrut Hess. Namun hal itu tidak jadi masalah bagi Stan dan Stan tetap melatihnya. Namun tiba-tiba saat jam latihan Vince memanggil Stan dan dia mengakui kesalahannya dalam menilai Hess dan penilaian Stan dahulu memang benar. Di sini akhirnya Vince meminta Stan untuk kembali mencari bakat. Namun Stan keberatan karena dia sudah mengabdikan dirinya menjadi pencari bakat selama sembilan tahun juga jauh dari anak istrinya selama sembilan tahun. Dan saat dia sudah diangkat menjadi asisten pelatih dia malah mau diturunkan lagi jadi pencari bakat. Namun Vince tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan mau tidak mau Stan pun harus mengikutinya. Sesampainya di rumah Stan menceritakan hal itu pada Teresa dan Teresa pun menyarankan Stan untuk mengundurkan diri namun Stan tidak mau karena tidak bisa sesimpel itu. Singkatnya Stan pun pergi ke Spanyol untuk mencari bakat. Di sana dia bertemu dengan temannya yang bernama Leon. Mendengar cerita Stan Leon sebagai sahabatnya menyarankan Stan untuk keluar dari Sixers dan menjadi agen saja seperti Leon namun Stan tidak mau. Hingga pada suatu sore setelah azan maghrib Stan kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari bakat rekomendasi dari temannya. Tapi ternyata pemain itu sedang cedera dan tidak bisa tampil. Akhirnya daripada gabut Stan Lee pun mencari lapangan basket terdekat untuk menghabiskan waktu. Namun ternyata di tempat itu sedang ada tarkam basket yang dimainkan oleh anak jalanan dan para preman. Dari pertandingan itu Stan tertarik dengan permainan salah satu pemain berbadan besar yang bernama Bo Cruz. Setelah bertanding Stan berusaha berkomunikasi dengan Bo. Bahkan Stan harus mengikuti Bo sampai ke rumahnya. Disini Bo mencoba mengusir Stan karena mencurigakan dan dianggap sebagai ancaman. Semua itu karena ternyata mereka tidak bisa komunikasi dengan baik yang mana Stan pakai bahasa Inggris sementara Bo pakai bahasa Sepanyol. Stan pun segera menelpon temannya yang bernama Snitzel dan memintanya untuk menjelaskan siapa Stan dan maksud tujuan Stan pada Bo. Setelah Bo Faham akhirnya mereka pun menjamu Stan di dalam rumah. Disini Bo tinggal bersama ibunya yang bernama Paula dan putri Bo yang bernama Lucia. Ya Bo ini adalah Duda anaknya janda. Pusing gak lo? Singkatnya Stan pun meminta Bo untuk datang ke lapangan basket besok untuk merekam permainannya sebagai bahan laporan. Awalnya sang ibu meragukan penawaran Stanley namun ketika mendengar gaji minim seorang pebasket NBA yang mencapai 900 ribu dolar tanpa fikir panjang sang ibu langsung mengizinkan dan menyuruh Bo untuk izin libur kerja besok karena sakit. Pagi pun tiba Stanley dan beberapa pemain serta pelatih basket sepanyol menunggu kedatangan Bo. beberapa saat kemudian Bo pun datang permainannya direkam dan aksinya itu membuat semua orang terkesan. Hingga video itu pun dikirim pada Vince. Vince mengakui kehebatan Bo namun Vince tetap menolak karena Bo belum pernah masuk ke klub basket sama sekali. Namun di sini Stan tidak menyerah dan tetap membawa Bo ke Amerika. Di bandara Bo sempat terkena masalah dilarang masuk ke Amerika karena kasusnya dahulu. Namun untungnya Stan punya teman pengacara yang bisa membantu Bo untuk bisa masuk ke Amerika. Dan di Amerika Bo tinggal di suatu hotel. Pada suatu pagi Stan mendapati Bo yang sedang melakukan kebiasaan lamanya yaitu bertanding basket jalanan dengan bertaruh. Setelahnya Stan mengecek kamar Bo yang mana ternyata kamarnya penuh dengan makanan yang Bo beli namun dari masing-masing makanan hanya dimakan satu gigit saja oleh Bo. Bersamaan dengan keheranan Stan akan kelakuan Bo di sini Stan juga menyuruh Bo untuk ikut uji coba yang digelar sahabatnya yaitu Leon yang kini berprofesi sebagai agen pemain basket ternama di Amerika. Singkatnya mereka pun ikut ujian itu di sini terlihat banyak sekali pebasket berbakat berkumpul termasuk para bos pemilik klub basket yang ingin melihat bakat-bakat yang bisa mereka rekrut. Di sini Stan memberi Taubo untuk berhati-hati dengan Kirmid Wills salah satu pebasket berbakat yang memiliki sikap buruk yaitu suka memancing emosi lawan dan singkatnya latih tanding pun dimulai di awal pertandingan permainan boy yang bagus menjadi pusat perhatian para pelatih dan pemilik klub namun tak lama kemudian Kirmid mulai memprovokasi Bo yang membuat Bo emosi dan kehilangan konsentrasi dan pertandingan pun berakhir buruk selesai 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 pertandingan tepatnya di parkiran mobil Stan dan Joy membicarakan tentang Bo namun tiba-tiba Vince dan rombongannya datang dan menyepelekan Stan atas pilihannya di sini Vince meminta Stan untuk kembali turun ke jalan dan mencari bakat lainnya dan membuang Bo namun emosi Stan yang kali ini tak terbendung pun langsung meluap dan menolak perintah itu karena Stan merasa sudah tidak dihargai lagi bahkan Stan dengan lantangnya mengundurkan diri di depan semua orang di tengah keterpurukannya Stan meminta Joy untuk membantunya agar Bo bisa ikut Combine 6 minggu lagi bagi kalian yang kurang paham Combine itu adalah sebuah ajang yang dibuat untuk mendapatkan atau menyeleksi pemain basket berbakat di Amerika setelahnya Stan menjumpai Bo yang sedang terpuruk juga disini Stan menyemangati Bo dan menasehatinya dengan nasihat track dahulu yaitu jangan pernah menyerah keesokan harinya setelah ajan subuh Stan datang ke hotel Bo dan menyuruh Bo untuk mulai latihan untuk meningkatkan kembali kemampuannya setelah selesai latihan di waktu subuh di siang harinya Bo kembali disuruh latihan di lapangan basket bersama tim Stanley tak lupa Alex Putri Stanley disuruh merekam latihan itu saat latihan tri point Bo bisa memasukkan bola dengan lancar namun ketika Stan mengatakan bahwa ibu Bo adalah seorang kupu-kupu kontan saja tembakan Bo jadi tidak masuk ring disinilah Stanley mencoba menyadarkan kelemahan Bo sekaligus melatih mentalnya agar tidak mudah terprovokasi setelah 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 Stanley pun minta maaf dan mengatakan bahwa ibu Bo bukanlah kupu-kupu karena jika kupu-kupu itu selalu dibayar sementara ibu Bo tidak pernah dibayar dan kontan saja Bo langsung mengejar Stanley untuk mengelitikinya sepulangnya ke rumah Stanley langsung dimarahi oleh istrinya karena biaya makan Bo yang sangat banyak dan Teresa juga menyuruh Stan untuk mengajari Bo cara nonton film gratis karena ternyata diam-diam Bo suka nonton film kakek legend namun yang versi berbayar disini Teresa juga menyuruh Stan agar menyarankan para penonton youtube untuk sering-sering nonton sensasi trends dan jangan lupa klik like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan kalau sensasi trends upload video baru keesokan paginya saat mau latihan kembali Stan pun memarahi Bo akan kebiasaan buruknya yang suka makan cuma satu gigit saja karena itu pemborosan dan sangat mubajir tak lupa Stanley juga memarahi Bo soal film kakek namun Bo tidak mengakuinya ya tapi ujung-ujungnya Bo mengaku juga dan tanpa tunggu lama-lama seperti inilah latihannya hari demi hari pun mereka lewati namun target dalam latihan mereka pun belum berhasil Bo capai selain teknik bahkan kecepatan Bo juga belum bertambah namun disini Bo tak mau menyerah dan melanjutkan latihannya mari kita saksikan selamat menikmati sub indo by broth3rmax setelah berjuang keras akhirnya Bo bisa mencapai semua targetnya dan kini semua skill, kecepatan, stamina bahkan mental Bo pun sudah sangat berkembang dan Bo kini sudah siap untuk mengikuti combine namun sayangnya saat Bo sudah siap Joy tidak bisa mendaftarkan Bo karena pendaftarannya sudah ditutup disini terjadi salah faham sebab Joy yang tidak pernah mendapat kabar dari Stan membuat Joe mengira bahwa Bo tidak jadi didaftarkan ditambah lagi bualan Vince di TV yang menilai Bo tidak pantas ada di dunia basket karena mantan kriminal bukan hanya itu Vince juga mengejek-gejek Stan di wawancara itu Bo pun marah melihat itu dan memilih pergi disini Stanley mencoba menyusulnya untuk menenangkan Bo namun Bo yang marah hampir saja menghajar Stan namun untungnya ada polisi hingga baku hantam itu tidak terjadi singkatnya mereka pun mengobrol di dalam mobil disini Bo bercerita bahwa kekerasan yang dia lakukan dahulu adalah untuk mempertahankan hak asuh Lucia yang kala itu hak asuhnya ingin diambil sepenuhnya oleh ibu dan pacar ibunya Lucia agar ibu dan pacar ibunya Lucia bisa dapat dana bantuan dari pemerintahan Sepanyol singkatnya Bo dan Stanley pun kembali dibaikan rujuk dan tak jadi pisah ranjang di dalam rumah Stan mencoba menghubungi panitia kombain dengan marah-marah agar mereka mau menerima Bo ikut kombain namun ternyata tetap saja hal itu tidak setujui Teresa sang istri pun berusaha menenangkan suaminya ini di keesokan harinya Alex yang melihat kemaran ayahnya tadi malam pun memberi sebuah ide agar dunia lebih mengenal Bo yaitu dengan cara memanfaatkan teman ayahnya yaitu Dr. J sang legenda basket yang dulu videonya pernah viral karena melakukan dunk di usia 63 tahun dan Alex menyalankan agar membuat video kolaborasi antara Bo dan Dr. J merasa itu adalah ide yang cemberlang Stan pun menyetujuinya dan mempersiapkan semuanya dan benar saja di sore harinya tepatnya di lapangan basket Dr. J mengenalkan Bo pada para pemuda di sana di sini Dr. J dan Stan juga membuat sebuah challenge yaitu barang siapa yang bisa melewati Bo dan berhasil menembak akan mendapatkan 50 ribu dolar meski bolanya tidak masuk dan apabila bolanya masuk atau mencetak angka maka hadiahnya dilipat gandakan menjadi 100 dolar namun barang siapa yang bisa mengalahkan Bo dalam permainan satu lawan satu maka tak tanggung-tanggung hadiahnya akan menjadi seribu dolar dan sontak saja suasana pun menjadi meriah dan para pemuda pun sangat antusias ingin mengikuti challenge ini dan singkatnya challenge pun dimulai seperti ini aksinya satu persatu orang pun mencoba dan yang merekam pun bukan hanya Alex bahkan banyak penonton merekam challenge ini dengan smartphone bahkan dengan drone hal itu pun membuat Bo semakin cepat viral di sosial media dengan hashtag Boa Challenge antusias masyarakat yang semakin menjadi-jadi membuat Bo semakin terkenal bahkan Bo diberi julukan legenda basket jalanan ditambah lagi challenge ini bahkan menarik perhatian pembasket profesional yaitu Tobias Harris dan kontan saja karena semua fenomena ini desakan masyarakat bahkan pengamat basket pun mulai bermunculan yang mendesak agar panitia combine menerima Bo untuk ikut seleksi ini dan singkatnya dan singkatnya kesempatan itu pun diberikan pada Bo namun anehnya Bo terlihat tidak semangat setelah mendengarkannya Teresa sang istri pun menyarankan Stan untuk mendatangkan Lucia dan neneknya karena Teresa yakin semua itu karena saat ini Bo sedang sangat merindukan mereka dan benar saja keesokan harinya saat Stan membawa Bo ke hotel tempat seleksi diadakan betapa terkejut dan senangnya Bo melihat Lucia dan ibunya ada di sana hingga hari pun berganti dan kali ini mereka akan melakukan latih tanding dan kembali Bo akan berhadapan dengan Kermit disini Kermit mulai memprovokasi Bo namun Bo tidak menanggapinya dan membalasnya dengan permainan Kermit Kermit benar-benar kewalahan disini namun tiba-tiba Kermit menyadari kelemahan Bo yaitu pada Lucia dan benar saja ocehan Kermit benar-benar membuat Bo marah dan tidak berkonsentrasi lagi bahkan Bo sampai menyerang Kermit sampai terjatuh dan hampir saja Kermit Sakratul Maut dibogem sama Bo namun Bo masih bisa menahan diri namun karena hal ini Bo pun dicap sebagai orang yang tidak berperilaku baik hingga malam pun tiba di dalam kamar Bo pun dinasehati oleh ibunya agar jangan pernah meninggalkan Stanley karena Stanley lah yang bisa membuat Bo sampai sejauh ini di keesokan harinya Bo yang sudah dianggap gagal jadi pelbasket profesional pun diantara oleh Stanley ke bandara namun beberapa saat setelah Stanley meninggalkan Bo tiba-tiba Joy menelpon dan mengabarkan bahwa dia sudah mendaftarkan Bo untuk mengikuti Grand Consource yang merupakan final penentuan klub yang akan merekrut para pabasket berbakat mengetahui hal itu Stan pun langsung memanggil Bo dan segera membawanya pergi ke sana singkatnya Stan dan Bo pun sampai di sana yang mana kali ini seleksinya sangat tertutup bahkan wartawan dilarang masuk sebelum bertanding Stanley kembali mengingatkan Bo agar tidak terprovokasi oleh Kermit dan singkatnya pertandingan pun dimulai disini Bo bermain dengan begitu indah karena dia sudah tidak terprovokasi lagi oleh bualan Kermit bahkan justru Bo yang memancing emosi Kermit hingga Kermit tidak dibiarkan mencetak satu angka pun oleh Bo singkatnya 5 bulan kemudian pertandingan Sixers pun akan segera dimulai disini Stanley Sunda kembali menjadi asisten pelatih di Sixers karena kepemimpinan Sixers sudah diambil alih oleh adik Vince yaitu Cat dan yang lebih mengejutkan ternyata Bo akan menjadi lawan Sixers karena ternyata Bo sudah direkrut oleh klub lain setelah seleksi terakhir dan bersama dan bersama dengan pertandingan ini film pun tamat ya keren sih tapi agak mengecewakan di ending nih tanggung banget sih menurut gue kenapa gak ditampilin pertandingannya itu ya sudah lah bukan gue yang bikin film guys oke bagaimana menurut kalian tentang film ini guys kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini terus di kolom komentar ya kasih tau gue oke guys sampai disini dulu aja ya video kali ini akhir kata untuk menghemat kuota sampai jumpa lagi di video sensasi trend berikutnya bye-bye when did you stop hugging me honey gotta be a little more what's that what do you say he wants to go to mba yeah that's why we're here i've been waiting my whole life to become a coach aw babe you're killing yourself yeah